Alhamdulillah Hadisnya setorkan seperti biasanya Insya Allah sudah Lancar setorkan seperti biasanya Serentak berbarengan Hadis terputar apa Kisahnya Ali bin Abi Talib Bahwasannya beliau adalah Rajulun Madda Yaitu seorang lelaki yang Sering keluar air madinya Dalam kisah tersebut ya Kemudian bagaimana Tata-tata membersihkan dan juga Nama sucikan air madi tersebut Tafadzalu Alhamdulillah 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 selamat menikmati pembahasan kali ini hadisnya Abdullah bin Zaid Al-Mazini Abdullah bin Zaid Al-Mazini seputar apa? seputar cara untuk menghilangkan was-was was-was ini penyakit yang sangat berbahaya jadi Anda pahami baik-baik dan tidak setiap orang di ujinin was-was tapi kalau sudah di ujinin was-was ini biasanya memperlambat ibadah itu tidak perlu membuktikan, saksikan saja terlambat ibadah yang uduk terlambat, sholat terlambat itu sudah nyata seperti itu mungkin saja makan pun terlambat juga karena dia uji tangan masih was-was sudah bersih, ulang-ulang sampai 10 kali uji baru bersih karena was-was ini ujian kalau Anda ingin merujuk kitab, kitab yang paling bagus menyebutnya kisah orang yang terkena bisikan syaitan yang terkutuk, kitab Ibn Jauzi namanya Talbis Iblis sudah dengar ya, kitab Talbis Iblis itu kitabnya bagus sekali itu disitu disebutkan contoh-contoh orang yang terkena was-was mulai orang mandi janabah mandi janabah kan sebenarnya cuma mandi semuanya terkena sudah selesai kan tenang air semuanya ini belum ya mandi berkali-kali pun belum merasa mandi akhirnya masuk ke sungai atau laut langsung jebiur itu biur itu renang alhamdulillah ada mandi bayangkan itu sampai setingkat seperti itu ya kemudian ada yang was-was dalam hal gerakan sholat ada juga jadi dia ketika bergerak untuk sholat itu merasa belum pas gitu loh itu diulang-ulang terus biasanya orang sufi yang terkena itu Allahu Akbar ulang lagi sampai jempolnya itu nyentuh apa? ini apa? ujung telinga ini Allahu Akbar baru selesai katanya Allah al-musta'ah hati-hati jadi caranya bagaimana kata al-imam Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah dan juga yang lainnya caranya kalau dihinggapi was-was berpaling berpaling itu jangan diikuti was-was itu kalau antut ikuti itu gak akan selesai wudhu mungkin satu jam gak selesai wudhu udah kumur-kumur loh ya kumur-kumur wah rasanya belum berkumur-kumur sampai 20 kali kumur-kumur baru terasanya bayangkan itu dulu didamaj ini sering tak sebutkan ya ada salah satu ikhwah sandri dia terkanya penyakit was-was ini diuji dengan was-was ini suatu ketika mudu sama-sama mudu kita anak udah selesai masuk ke masjid sholat sampai sholat selesai anak keluar dia masih mudu bayangkan itu buasa semua pakaiannya ini ya khidat kilah ya khidat kenapa yang tekan seperti ini kata orang Yaman khairan insyaallah bahwa intinya dia baru kalau wafik merasa apa ya merasa terganggu dengan ujian tersebut padahal solusinya tadi kalau misalkan dia ragu tinggal kan udah udah kumur-kumur belum ada bisikan gitu kan udah itu selesai tapi kalau udah kumur-kumur belum 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 kumur-kumur lagi dia udah kumur-kumur belum belum kumur-kumur lagi dia maksudnya dia was-was itu ngomong sendiri gitu loh kalau was-was biasanya ngomong sendiri kayaknya belum kumur-kumur ini sama dia kumur-kumur lagi nah cara yang paling bagus jangan diikutin itu bisikan syaitan itu udah kumur-kumur belum udah selesai caranya gitu memang kalau gak gitu nanti gak selesai-selesai paham ya baru dapat satu rokat Allah Akbar dia gak ada gak ada bau bau buang angin tidak pula apa mendengar juga cuman ada perut kan biasanya ada suara gemuruh itu kan perut kan bisa kan was-was ya keluar 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 kemudian wudhu masuk lagi gitu lagi keluar lagi ujung-ujungnya orang udah selesai-selesai dia masih apa masih baru dapat satu rokat itu Barakalofiq ujian ingatkan ya ujian sehingga kalau Antum melihat ada yang di uji seperti itu cukup Antum kasih solusi kasih solusi ya akhir caranya jangan ikutin apa Nah Barakalofiq bisikan syaitan tersebut tinggalkan sudah langsung Allahu Akbar kok ada sesuatu yang gak ada Bismillah caranya gitu langsung kan karena tadi hadisnya jelas sampai dia mendengar suara sampai mencium bau bau buang angin suara buang angin faham ya nah seperti itu baru bisa kalau enggak bisikan-bisikan gak usah dihiraukan sudah nah seperti itu itu penting sekali ya karena ya memang sebagian saudara kita dari kalangan ahl sunnah dari kalangan kaum muslimin terkadang diuji dengan apa was-was tadi itu mahum caranya berpaling bukan mengikuti bisikan tadi bisa dipahami ya kita lanjutkan ini yang akan kita bahas ya ada salah seorang diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya dia dibikin hayalan dalam sholatnya itu hayalan apa hayalan bahwasannya dia mendapatkan sesuatu nah mendapatkan sesuatu disini kemungkinan besar ada suara-suara yang mungkin mengira dia itu apa buang angin buang angin suara-suara-suara yang mungkin dia mengira buang angin jadi jumpai sesuatu dalam sholat nah ini syahidnya orang tadi jangan meninggalkan sholatnya sampai mendengar suara suara apa suara buang angin dari itu dan sampai menjumpai apa bau bau apa tapi bau punya dia sendiri paham ya kalau dia surat Allahu Akbar kok tertium bau bau apa bau buang angin tapi punya orang lain atur jangan batalkan bisa dimahami ini kembali ke orang itu ya kemudian atur lagi surat Allahu Akbar dengar suara apa alarm misalkan orang lain tapi batal gak enteng enggak pahami ini kembali kemana kembali ke orangnya itu mafum hafiz kembali ke orangnya nah jadi kalau orangnya itu mendengar suara yang mungkin dia dengarkan sendiri atau mungkin mencium bau buang angin tadi keluar tapi kalau belum gak ada sama sekali cuma bisikan syaitan jangan dihiraukan bisa dipahami nah kita lihat ini hadisnya ya jadi nanti kalau Allah mengapal dari situ gak masalah disimak itu ya artinya dari hadisnya Abdullah bin Zaid dari Abad bin Tamim dari hadisnya Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radiyallahu radiyallahu perhatikan itu bahwasannya suatu ketika ada salah seorang diadukan syukiyah itu diadukan dilaporkan artinya syukiyah itu diadukan dilaporkan diadukan dilaporkan kepada Rasulullah s.a.w bahwasannya orang tersebut apa yuhayyal dibikin menghayal di dalam sholatnya itu seakan-akan dia apa mendapat sesuatu ya mungkin seakan-akan keluar angin atau mungkin keluar cairan misalnya di dalam sholat ini kemudian Rasulullah s.a.w mengatakan apa orang tadi jangan berpaling artinya gitu jangan berpaling dalam kurung jangan meninggalkan sholatnya hatta sampai dia mendengar apa suara atau mendapatnya apa nam rihan bau artinya bau disitu dalil yang sangat kuat sekali dalam kaedah fikir disebutkan dihafalkan itu itu kaedah fikir itu yang namanya keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan keyakinan keyakinan itu dia bisa hilang dengan apa keraguan jadi kalau orang yakin sudah lanjutkan jangan ragu disitu bisa dipahami itu kaedah fikir disana ada dikenal khumsu al-kawaid al-kubro lima kaedah fikir yang besar diantaranya diantaranya apa al-yakinu layazulu bisyak karena sebutnya sekalian ya itu diantaranya kemudian yang lainnya al-umur bima kao sidihah semua perkara tergantung dengan tujuannya al-umur bima kao sidihah semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya kemudian yang ketiga al-masyakkah tajlibut taisir al-masyakkah tajlibut taisir perkara yang beratkan pasti akan mendatangkan apa kemudahan yang keempat tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang orang lain yang kelima adalah adat istiadat atau tradisi yang sudah dijadikan apa kebiasaan paham ya itu masuk dalam kaedah fikir kaedah-kaedah fikir nah diantaranya apa ini al-nyakinu layazulu bisyak al-nyakinu layazulu bisyak yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan apa keraguan na'am yang antum hafalkan yang pertama jadi tidak perlu menghafalkan yang kedua ini yang infratus muslim tidak perlu menghafalkan karena sama intinya kita artikan dan imam muslim meriwayatkan dengan sendirian hadis berkata telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam apa sabdanya apa perkataannya ina ina wajada ahadukum fi batnihi syai'an apabila salah seorang diantara kalian menjumpai sesuatu di dalam perutnya batni perutnya ini terkadang antum merasakan tidak kadang ada suara gemuruh dalam perut tidak tidak kadang suara kayak gemuruh seperti itu berarti itu bukan suara angin dalam artian bukan buang angin biasanya ada suara gemuruh apalagi misalkan lapar ada suara-suara seperti itu kalau kita lihat kemudian timbul ishkal ishkal timbul masalah keluar sesuatu atau enggak bisa dimahami kadang antum habis wudu habis buang air kecil wudu duduk kadang kayak ada suara ada kayak semacam angin keluar duduk itu ada semacam angin keluar itu bukan buang angin itu kalau buang angin itu terbedakan buang angin itu ya buang angin antum merasakan kalau buang angin kalau misalkan temuduk kemudian duduk ada kayak suara kayak ada semacam angin keluar itu bukan buang angin itu itu mungkin ya memang istilahnya mungkin anginnya di luar kemudian ketika kedudukan ada semacam suara tapi bukan buang angin itu enggak patah kuduknya Yang batang wudu itu buang angin yang benar-benar Dari dalam, bisa di paham gak? Orang kan buang angin itu atau istilahnya lainnya Kentut itu kan itu dari dalam kan Ya, bedakan ya Dibedakan ya, nah insya Allah Semua bisa merasakannya, kita lihat Ini kan penting sekali ini Apa kata Rasulullah SAW Kalau ada isyakal seperti itu, keluar atau tidak? Ada sesuatu yang keluar atau enggak? Jangan orang tersebut Keluar dari masjid, lihat ini Sampai kapan? Sampai dia mendengar suara dan mencumpai bau Ini penting sekali ya, kaedahnya ini ya Ini dalil yang sangat kuat Untuk kaedah ini Yang namanya keyakinan Tidak bisa hilang dengan keraguan Jadi kalau antum yakin Enggak bisa dihilangkan dengan keraguan Misalkan, antum surat duhur berapa rokat? Empat rokat Ketika datang tiga rokat Allahu Akbar, ragu antum Ini sudah empat atau tiga ya Tiga atau empat ya, ragu dia Nah, kembali ke Tiga Tambah satu rokat, empat Bisa dipahami? Kalau di empat rokat Allahu Akbar Ragu Jangan-jangan udah lima ini Lima Jangan-jangan udah lima Kembali ke hukum asal empat Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kan empat rokat duhur Seperti itu Kalau di rokat keempat Allahu Akbar Ragu dia Empat atau tiga ya Empat atau tiga ya Dia ragunya di empat Berarti kembali ke empat Sudah selesai Kalau di ragu ini tiga Ini tiga atau empat ya Tiga atau empat? Tiga Nampah satu rokat Bisa dipahami? Itu untuk apa? Untuk menerapkan kaedah Aliyakinu laya zulu Bishak Yang namanya keyakinan Tidak bisa hilang dengan apa? Keraguan Bisa dipahami? Antum dari rumah Sudah wudhu Dari rumah sudah apa? Wudhu Datang ke masjid Ngobrol sama teman Ngobrol sama ikhwah Lama-lama dia ragu Sudah wudhu atau belum Lupa kan Tapi dari rumah sudah Sudah wudhu Kembali ke hukum asal Sudah wudhu Bisa dipahami gak? Awal Kemudian dari rumah Itu belum wudhu Dari rumah Sampai ke masjid Ketemu ikhwah Ngobrol 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 Ternyata lupa Sudah wudhu atau belum Tadi ya Berarti kembali ke hukum asal Belum Wudhu Karena awal mulai belum wudhu Dari Bisa dipahami Seperti itu kadang terjadi Kita baca syarahnya Perhatikan baik-baik Asyarah Kala as-syeikh Abdul Hamid Az-Zuquri As-Sabahullah Hada Hadithun Atau Hada hadithu aslin hilbab Ini adalah hadith yang Inti dalam bab ini Wahwa Yaitu Annal asla Bahwasannya hukum asal Al-Baqau Al-Yakine Hukum asal itu Al-Baqau Al-Yakine Tetap di atas keyakinannya Al-Baqau Tetap Tetap di atas apa Keyakinannya Hatta Nam Hatta yukhraj minhu Biakin Sampai apa Sampai dikeluarkan dari apa Dari hukum asal tersebut Dengan keyakinan juga Bisa dimahami Jadi kalau Masih meragukan Tidak bisa mengeluarkan hukum yakin Bisa dimahami Sampai benar-benar apa Benar-benar dikeluarkan hukum tadi Dengan yang Yakin juga Misalkan Antum kan sholat Allahu Akbar Yakin di atas terharah kan Nah Kemudian Terasa ada sesuatu yang keluar Terasa dong loh ya Terasa dalam artinya itu kayak Bisikan lah Bisikan Jangan-jangan udah kentut Jangan-jangan udah keluar angin Nah Baru-baru bisikan ini ya Kembali ke hukum asal Tetap suci Lanjutkan sholatnya Sampai apa Sampai Antum harus keluar Kalau yakin Bahwasannya Antum sudah keluar angin Misalkan lagi Allahu Akbar Ini keluar angin atau enggak Rasanya ada bisikan-bisikan Ternyata Nah Baru Qalofi Keluar Tapi dengan suara yang pelan Pssss Misalkan Berarti kan keluar Iya kan Langsung keluar Jangan tertahankan Imam Ustaz Malu Mukanya motorhmanen Ustaz Jadi imam ini posisinya Tapi kentut Bagaimana kira-kira Batalkan atau Lanjutkan selesai Tetap batalkan Nanti yang menggantikan Belakangnya itu Biasanya kan orang kan Malu Wah jadi imam Malah batal Malu Bukan masalah Malu Malu Sulatnya gak sah Jadi pahami ya Ewa seperti itu Penting sekali Jadi Hukum asal tadi Gak bisa hilang Kecuali dengan apa Dengan yang yakin juga Kita lihat Dikarenakan keraguan itu Kadang-kadang muncul Pada seseorang Dikarenakan sebab Atau Dikarenakan faktor yang lain Benar atau tidak Jadi keraguan itu Kadang-kadang muncul Ada pada seseorang itu Dikarenakan suatu sebab Nah Sebabnya mungkin Karena dia terlalu Lama ngobrol Lama temannya Sehingga dia lupa Wudhu atau belum Bisa dipahami ya Nah kalau seperti itu Kalau dia di awal permulaan dah wudhu Kembali kumasal dah wudhu Itu aja selesai Caranya gitu Kalau di dalam sholat tadi Kalau 4 rokaat Dia ragunya di rokaat ketiga Pastikan baru 3 Tambah 1 rokaat lagi Kalau dia ragunya 4 rokaat keempat Dan 4 dah pas berarti Gak usah tambah 1 rokaat lagi Bisa dipahami Seperti itu Itu untuk menghilangkan ishkal Tapi kalau masih Dibawa kepada was-was Tadi gak selesai-selesai Iya gak Antum melihat Antum saksikan aja Orang-orang yang memang Di uji dengan was-was itu Sholatnya sering terlambat gak Sering terlambat Kadang bukan terlambat aja Gak dapat Jamaah ya gak Bahkan gak dapat jamaah gitu loh Karena Karena was-was ini gimana ya Jadi was-was ini Bisingan syaitan Jadi kalau kita ikuti Ini terus Gak akan selesai gitu loh Makanya Nah ketika takbir Baru takbir pertama Allahu Akbar Jangan-jangan ada yang keluar Baru jangan-jangan loh loh Ucapan jangan-jangan Ini yakin belum Belum gitu loh Tinggalkan bismillah Sampai bener-bener Tut Misalkan Atau misalkan Atau misalkan yang lainnya Baru kalofik bener-bener Nyakin keluar baru Gitu Kalau gak ngikutin seperti itu Udah diterbawa oleh apa Was-was Wudu gak selesai-selesai Tangan aja berkuali Kali-kali-kali Buasa semuanya Kumul-kumul pun Masih Udah istinsyak Atau istinsyak Atau belum ya Bulak-balik Bula-balik Sampai pilek-pilek gitu Maksudnya apa Maksudnya orang yang terkena Ujian was-was ini Memang kasihan Nah solusi apa solusinya Berpaling dari Was-was Solusinya Kalau belum bisa berpaling Dengan itu Terus dia akan merasa Perganggu Ibadahnya pun Tertinggal Kemudian solatnya pun Tertinggal Dan ini realita Realita yang Mungkin Antum pernah menyaksikan Kalau di Yaman sana Pernah menyaksikan dulu ya Kalau di antara kita Mungkin Kalaupun ada Doakan aja Karena itu bukan Perkara yang sifatnya apa ya Bukan sifatnya Nah Itu bukan sifatnya Itu memang asli Setiap orang ada ya Tapi kadang-kadang Di ujian seperti itu Enggak setiap orang ada Dan was-was itu Enggak hanya dalam solat Atau dalam mudu Ada juga Solatnya bagus Masya Allah dia Mudu-nya pas Solatnya juga Enggak pernah terlambat Tapi dia di ujian Was-was yang lain Kamu ya Was-was yang lain Ketika bersuci Oh bersuci lain lagi Jadi kalau bersuci ini Dia enggak ada Kayaknya yang solat kan Jadi Bersuci itu ketika bersuci Dia itu udah bersuci Dia buangnya besar Bersuci dia Berkali-kali itu Masih belum yakin ya Wah akhirnya lama sekali Sampai apa Barakalofiq Allah mustan Sebagian mereka Menukilkan itu sampai Intinya Perlebihan itu intinya Karena yang namanya bersuci Itu kan Dibangun di as-don Ya enggak Dibangun di as-dugaan Yang kuat bersih Udah Antum bersuci Pakai cermin enggak Masa bersuci Pakai cermin Antum kalau bersuci Misalnya Habis buang air besar Bersuci Membersihkan area Situ Pakai cermin enggak Cuman menduga Mengira Dugaan kuat Udah bersih kan Nah Kalau mau yakin Pakai cermin Mungkin enggak Berlebihan enggak itu Berlebihan Bisa dipahami Nah itu penting sekali Terkadang Yang di dalam ritual-ritual Atau aktivitas ibadah Seperti bersuci tadi itu Dibangun di as-don yang kuat Kita prediksikan Bersih selesai Enggak usah pakai cermin Sudah Anak belum yakin Ustadz Kayaknya masih ada yang Nempel-nempel disitu Berarti was-was Was-was berarti Ini ya Karena kalau kita Sudah prediksikan Barakalofi Duga kuat Bersih Sudah selesai Akhirnya ngambil cermuin Terus cerminan dulu Kan malah-malah maluin Bisa dipahami ya Ini penting sekali Karena jangan sampai Termakan apa Bisikan Syaitan yang terkutuk tadi Kita lihat Ketika mendapat Seperti itu Bagaimana Siapa namanya Abu Sa'id Al-Khudri Siapa namanya Ingat ya Ma'ruf Masyur Muhammad Ingat Labas Eh Sufyan Belum Antum ingat gak Gak ingat juga Coba Hafiz Ingatlah Hafiz An-Abi Sa'id Al-Khudri Minal Muqsirin Fi Riwayatul Hadith Namanya Sa'ad bin Malik Bin Sinan Sa'adun Ibn Malik Bin Sinan Dihapalkan ya Sa'ad bin Malik Bin Sinan Itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri Namanya Sa'ad bin Malik Bin Sinan Nah Ini sering muncul ya Di dalam hadithnya Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik Bin Sinan Apa lafadnya Ida Salahatukum Falam yadri Zada Amna Qasa Fal Yasjud Sajadatain Wahua Ka'id Masya Allah Ini penting sekali ini Apabila Salah seorang diantara kalian Salat Kemudian dia tidak tahu Lebih rokaatnya Atau kurang Salat lah ya Salat Kemudian dia gak tahu Sampai gak tahu Lebih rokaatnya Atau kurang Fal Yasjud Sajadatain Sajadatain Maka hendaknya dia sujud Dua kali Sujud Sujud apa namanya Sujud sahwi Wahua Ka'id dalam keadaan dia duduk Bisa dipahami Sujud dua kali Dalam keadaan dia duduk Namanya Sujud sahwi tadi Fa'idah atahu Saiton Lihat ini Apabila tiba-tiba Datang setan kepada dia Fakola Kemudian setannya mengatakan Inna kekot ahdasta Setannya ngomong Lihat ini Setannya ngomong Bisii Berbisikan nih Setannya mengatakan Kamu sudah batal Setannya datang ngomong Kamu sudah batal Bisikan atau bukan Bisikan Fal yakul Maka hendaknya dia mengatakan Siapa ini Orang tadi mengatakan Kadab takamu bohong Sebenarnya gitu Datang setannya Kamu sudah batal Bohong Tapi tangannya Nggak usah gini tangannya Maksudnya Cukup antum Istilahnya apa Setelah perasaan Itu bohong gitu Jadi pahami nggak Karena itu Obatnya itu memang Kalau nggak gitu Nggak bisa Antum lihat Orang yang Teruji dengan apa Was-was Iya kan Sering kali sholatnya apa Dibatalkan Sholatnya Ditunda Sholatnya Terlambat Karena apa Karena belum bisa melawan Tadi itu Allahu Akbar Setan datang Antum tadi belum takbir Bohong Tapi nggak usah diucapkan ya Cuman secara Secara batin Antum dah Nggak usah pedulikan Itu maksudnya ya Nah tadi Ucapan ini Ketika beliau mengatakan Kadab tak Ini bukan diucapkan Ingat-ingat Kalau antum ucapkan Batal sholatnya Allahu Akbar Datang setan Itu sudah batal Itu sudah batal Itu sudah batal Kadab tak Itu Maksudnya Ucapan Kadab tak Ini Setelah batin Antum Bisa dipahami nggak Jangan sampai Ambil Dohernya Dohernya itu kan Suruh ngecapkan Maksudnya Ngucapkan itu Di dalam diri dia Bisa dipahami ya Jangan sampai Keliru Meraktikan Nanti Meraktikan Kadab tak Kadab tak Malah Batal sholatnya Nanti Jadi pahami nggak Penting sekali ini Masya Allah Ditambah Jelaskan lagi ini Kecuali Kalau dia mendapati Bau dengan hidungnya Mencium bau Au sultan Atau mendapati suara Biuduni dengan telinganya Dengar Punya dia sendiri Kok dia terlihat Keluar angin Kok tercium bau Keluar angin Ya kan Atau Nampen Nengar suara Keluar angin Dari dia Dari dia sendiri Maka segera Pergi Mahum Pertanyaan Antum posisi Menjadi imam Batalnya ketika sujud Wah Allahu Akbar Sujud Ternyata antum Merasa 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 Dan juga Benar-benar Keluar Keluar angin Tapi yang denger Antum Denger antum Nah kira-kira Bagaimana posisi antum Batal nggak Antum Batalkan Atau tetap sujud Batalkan Nah bagaimana caranya Di belakang tahu Ya nggak teman imam Mungkin Nanti batalkan pergi Orang belakang Sujudnya Wah Amah banget Atau gimana Kira-kira caranya Gimana caranya Zaki Kira-kira Kalau gitu Bisa ditepuk Untuk isyarat Karena kalau nggak Digitukan mungkin Kalau dia pelan-pelan Senyap-senyap itu Orang nggak tahu Sujudnya Lama sekali Ternyata imam Nggak batal Pergi imamnya Seharusnya mungkin Di belakang Kasih syarat Penuh nggak nih Aku batal Betul nggak gitu Karena kalau Isyarat Kadang kan Nggak perlu Satu nggak kan Nggak perlu sebenarnya Isyarat selalu paham Makanya nyari orang Yang di belakang imam Yang paham Yang di belakang imam Yang paham Kalau orang mencari Orang di belakang imam Nggak paham Imamnya ketika Batal berdiri pun Dia tetap Nggak akan masuk ke depan Nggak paham Iya kan Nah seperti itu Makanya Kalau memungkinkan Belakang imam Yang paham Karena ketika Imam batal Dia bisa maju ke depan Sudah paham ya Seperti itu Kita lihat Berikutnya Perhatikan baik-baik Warwahu Ibn Hibban 180 Nanti yang dihafalkan Yang pertama itu ya Yang pendek itu ya Warwahu Ibn Hibban Dan diriwayatkan oleh Ibn Hibban Dalam suatu lapat Faliakul finafsihi Kadabta Nah ini tambah Jelas lagi Maka hendaknya Dia berkata pada dirinya Ingatnya ya Ini ucapan Pada dirinya Berarti bukan Ucapan langsung Secara Di dalam Antum batin antum Bisa dimahami enggak Maka ucapkan Finafsih pada dirinya Kadabta Kamu bohong Pada dirinya Berarti disuarakan enggak Naufal Enggak Ya dia cuman Allahu Akbar Setan datang Ente sudah batal Ente sudah batal Bisikir itu Dah Antum dalam batin antum Emang Kadabta Dalam batin antum Jangan disuarakan Ini lebih jelas ini Faliakul finafsihi Kadabta Jelas itu kan Tambah jelas lagi itu Maka hendaknya Dia mengatakan Dari dirinya Kadabta Wal hadis Tapi hadisnya Do'if Walaupun do'if pun Kita udah paham Enggak mungkin Kadabta itu Diucapkan Enggak mungkin Iya enggak Karena Pasti apa Akan membatalkan Solat Enggak kan Dua tahun Dalam solatnya Itu kan batal solatnya Tapi orang Secara Secara langsung Langsung paham Itu enggak mungkin Diucapkan Bisa dimahami ya Hadisnya Do'if Hadisnya Salak Kenapa Lijahalati Iyad bin Hilal Karena ada perawi Namanya Iyad bin Hilal Itu majhul Ada perawi Namanya siapa Iyad bin Hilal Majhul Bahkan Bahkan sisa Sisa Perawi yang lainnya Fikoh Dan bahkan itu Rijal Syekhain Maksudnya Rijal Sahih Bukhari Rijal Sahih Muslim Akan tapi Ini masuk dalam bab ini Maksudnya bagaimana Walaupun hadisnya Do'if Riwayatnya Do'if Secara langsung Orang paham Yang dimasuk Ucapan kadabta itu Enggak mungkin Diucapan suara Karena mungkin Karena kalau antum suara Karena akan apa Merusak solatnya Bisa dipahami Tapi dalam diri antum Kadabta Maksudnya Enggak pedulikan Bisikan tadi Makanya perlu Diperhatikan baik-baik Kalau antum Atau siapapun Diuji dengan apa tadi Ujian was-was Bisingan syaitan Yang terkutuk Jangan pernah Diikutin Bisikannya Tapi berpaling Tinggalkan itu Sudah Kalau enggak antum Tinggalkan Kalau enggak berpaling Itu semua Ibadah rusak Bisa dikatakan semuanya Solat terlambat Wuduk pun Enggak selesai-selesai Dalam kamar mandi pun Lama Ya enggak Tidur pun Mungkin dia Bersihkan kasur itu Lama sekali Bersihkan ini Dikiranya Bersihkan lagi Sampai Bulan-balik Bulan-balik Karena Was-was ini Barakalofi Ujian dari Allah Ta'ala Yang diuji Harus sabar Yang melihat Ujian tersebut Enggak boleh ngajak Ingat-ingat Yang melihat Ada orang diuji Enggak boleh ngajak Kenapa? Karena khawatiran antum Yang terkena nanti Kita cukup Mendoakan aja Semoga Allah Ta'ala Berikan yang terbaik Untuk dia Semoga disembuhkan Itu aja Tapi kalau antum Ngajak-ngajak Jangan Ngajak-ngajak Orang yang diuji Dengan was-was Kenapa? Khawatir nanti Kalau ternyata Dia mendoakan Kepada antum Balik ke antum Bahaya kan? Karena dia merasa Terdolimi Kalau diajak kan? Akhirnya dia mendoakan Nah doanya Orang yang terdolimi Bagaimana? Supian Bisa dikabulkan kan? Makanya Disitu posisinya Kalau misalkan Nah bukan termasuk Yang terkena ujian tadi Maka kita lihat Nah sabar Orang yang di uji sabar Yang kita melihat orang yang di uji Cukup mendoakan aja Mahfum Jangan diajak-ajak loh ya Jangan mengejak orang yang di uji dengan Was-was lagi Karena udah berat dia itu Untuk berjuang melawan setan berat Paham ya? Karena lihat ini Setan datang ke sholat Kamu udah batal Kamu sudah gini Suruh ucapkan Kamu bohong Maksudnya tidak boleh berbicara Gak perlu dia bicara Tapi dia tetap Tetap di atas keadaannya Alamahu alaihi keadaannya Tetap di atas keadaannya Dalam keadaan yakin Dia suci Faham? Dia tetap Gak perlu bicara Dia tetap dalam keadaannya Yakin dia itu suci sudah selesai Jadi pahami? Hatta yisma'i sultan Awa ya jidarihan Penting Sampai dia mendengar suara Suara buang angin misalkan Atau apa? Atau Menjumpai bau Ternyata dia lagi sakit Tanpa MCRT misalkan Nah barakallahu Allahu akbar Misalkan ya Kemudian Dia hanya baru bisikan Jangan-jangan keluar Jangan-jangan keluar Kalau belum keluar Jangan batalkan Paham ya? Tapi untuk keluar Gak keluarkan yang terasakan Bukan orang lain kan Ketika antum Misalkan afanya Di antara antum Sedang sakit MCRT Misalkan Kemudian Ada yang keluar Itu yang merasakan orang lain Tentang antum sendiri Antum sendiri Tentang orang lain Bukan orang lain Bukan orang lain Makanya ketika antum Baru bisikan Allahu akbar Keluar gak ya? Keluar gak ya? Itu kan antum merasakan Kalau gak keluar Sudah gak usah diikuti Bisikan setan tadi Tapi terakhir keluar Peret Misalkan Nah setelah itu Berarti udah Kalau gitu Jelas udah Walaupun Yang lainnya gak dengar Karena ini syahidnya Apa? Yang dengar itu Orang itu sendiri Bisa dipahami ya? Orang sendiri dengar Atau mencium bau Gak kedengaran suara Sama sekali Halus senyap dia Tapi baunya keluar Nah Langsung aja ke belakang Bisa dipahami Maafu insya Allah ya Karena ini penting Karena yang namanya manusia Kadang terjadi seperti ini Harus dipahami Jadi Sampai benar-benar dengar suara Atau Apa tadi? Mencium Bau Naam Kita lihat Suara itu Memberikan isyarat Durat Durat Kentut Durat Kentut Atau buang angin Entah ya? Naam Makanya orang yang suka Kentut terus Namanya derat Derat itu orang yang suka Kentut terus Derat Namanya Naam Wasaut Suara ini Ada isyarat Untuk apa? Untuk durat Untuk orang yang kentut Wanahwi Misalnya Warrih Ada merrih bau Isyaratun Ilal hawa Ini Memberikan isyarat Kepada hawa Apa hawa itu? Udara Al-Kharij Udara yang keluar Biduni So Tanpa suara Orang sekarang Kalau kentut Buang angin Apakah setiap orang Buang angin bersuara? Tidak kan? Kadang orang Buang angin Senyap-senyap Bersuara Baunya kemana-mana Benar enggak? Ada yang orang Buang angin bersuara Tapi enggak ada bau Ada enggak seperti itu? Ada juga Nah Ini penting sekali Ketika di dalam sholat Pastikan Dua poin ini Untuk jadi tolak ukur Sampai mendengar suara Atau mencium Bau Jadi pahami Sampai mendengar suara Atau mencium Bau Sebelum ini Jangan berpaling Karena setan Menggoda Dan mengganggu terus Ente udah batal Ente udah kentut Ente udah buang angin Padahal enggak apa-apa Bisikan aja Abekan Dalam batin antum Dalam diri antum Belum Kata Kamu dusta Seperti itu Dalam batin antum Lanjutkan sholatnya Kita lihat berikutnya Wakot ja'an dan sungguh Telah datang Riwayat Awyajida Balalan Atau dia menjumpai Balal-balal Basah-basah Allahuakbar Suara gak ada Bau pun gak ada Ternyata kok basah-basah ya Ternyata sakit apa? Diare Bisa gak seperti itu? Karena sakit diare itu Antum bersin Ada ikut kadang Iya gak? Kalau sakit diare Udah dalam arti Udah parah itu Kadang antum Baru takut Allahuakbar Ikut juga bawahnya keluar Bisa gak seperti itu? Mungkin gak? Maka yang disini sebutkan Walaupun bau gak dapat Suara gak ada dengaran Tapi kok basah Tanda itu berarti Sudah pahami? Nah seperti itu Beda dengan penyakit Namanya salasil baul Penyakit salasil baul Ini penyakit memang Ujian ini Dia setiap saat Keluar terus Kencing terus Kencing terus Keluar Najis kan? Nah yang seperti itu Para ulama memberikan solusi Setiap kali mau sholat Wudhu Dah itu aja Solusinya Setiap kali mau sholat Wudhu Di dalam sholat Walaupun keluar ya Biarin Faham ya? Terus bagaimana Kalau basah semuanya Ada solusinya Mungkin pakai pempis Faham ya? Karena namanya penyakit Yang namanya penyakit Dan kita gak bisa Gak bisa meniadakan Misalkan orang terkena Penyakit salasil baul Keluar terus Air kencingnya Nah seperti itu Cukup ketika mau sholat Wudhu Kemudian nanti mau sholat Wudhu lagi Setiap kali mau sholat Wudhu lagi Seperti orang perempuan Yang diuji dengan apa? Istihadah Istihadah Darah bukan haid Bukan nifas Nah Kalau keluar darah istihadah Terus setiap kali mau sholat Wudhu Terus ketika sholat keluar Bagaimana darahnya? Gak masalah Bisa dipahami? Nah itu penting sekali Karena Ya namanya manusia Kadang Kalau ada kasus seperti ini Paham Mahfum Jadi ada tiga kemungkinan ya Suara Bau Atau menjumpai basah Dari itu Paham ya? Isyaratun ilal kharid Minal kubul Ini pun juga memberikan isyarat Apa? Sesuatu yang keluar Dari depan Dari depan berarti Mungkin Kencing atau yang semisalnya Dari belakang pun bisa juga Kalau pas lagi sakit Apa tadi? MCRT atau diari tadi itu Jadi pahami ya? Intinya tadi itu Kalau cuma bisikan Ingat-ingat Bisikan syaitan yang terkutuk Jangan pernah diikutin Kalau antum ikutin Pasti merusak ibadah Sudah Kuduk pun gak selesai Selesai Solat pun Nah baru kalau Fik gak pernah sempurna Iya gak? Nah kemudian Bersuci pun gak selesai Selesai Di kamar mandi lama Buduknya lama Solatnya pun gak selesai Bahkan Seringnya masbuk Bahkan Solat sendirian Karena pengikutin Alur syaitan Berlindung dari kejelekan Atau gangguan Bisikan syaitan Yang senantinya Sembisiki Jadi Berbanyak sekali Barakalofik Untuk ibadah Itu ujian Gak setiap orang diuji Tapi kalau antum Lihat orang diuji Seperti itu Jangan pernah diajak Kasian dia Sudah berat Dia berjuang Melawan syaitan Tadi itu Bisikan syaitan Antum ajak-ajak Jangan Didoakan Semoga Diberi kesembuhan Atau sabar Dalam menghadapinya Kenapa? Kalau antum Mengajak-ajak Khawatir Khawatir Yang namanya khawatir Jangan sampai Allah Tala Timpakan ujian Balik ke antum Kadang orang Ngajak-ngajak Gak suka Ngajak-ngajak Jangan Kalau orang diuji Seperti itu Antum cukup Diam Atau mendoakan Kebaikan Tapi kalau Ngajak-ngajak Jangan Ngajak-ngajak Jangan Karena kalau antum Mengajak disitu Barakalofik Dalam kondisi Orang diuji Seperti itu Kasian dia Sudah berjuang Melawan Bisikan syaitan Kemudian antum Ajak-ajak Pastikan itu ya Nah Yang terakhir Satu permasalah Kita ambil Nah penting ini Apakah Disyaratkan Bahwasannya Dia tidak boleh keluar Dari solatnya Sampai benar-benar Mendapati hal itu Mendapati hal itu Bau Atau Suara Atau Mendapati basah Tadi Apakah harus Mendapati itu dulu Baru keluar dari solatnya Atau bagaimana Kita lihat Ternyata gak harus Karena yang namanya Batal itu Itu kan Macem-macem Bentuknya Kita lihat Lai solat Tidak disyaratkan Wainna mazukira mazukir Min babi ta'kid Fil yakin Penting ini Akan tapi Disebutkan situ Apa yang beliau Sebutkan Dalam bab Ta'kid Apa ta'kid itu Menguatkan Menguatkan Bahwasannya benar-benar Yakin Dia sudah batal Baru keluar Jadi pahami Kalau sekedar Bisikan Itu jangan keluar Ingat-ingat Inilah yang perlu Diperhatikan Orang yang terkena Ujian apa Was-was Kalau cuma bisikan Jangan keluar Ustaz Anak tadi Ketika solat Kayaknya Ada sesuatu yang keluar Kayaknya Ucapan kayaknya Yakin gak berarti Gak yakin Keluar Ente Kalau cuma kayaknya Keluar Pastikan dulu Keluar Itu keluar Barangnya itu keluar Zatnya itu keluar Atau mencium bau Atau mendengar suaranya Kalau cuma kayaknya Itu belum yakin Jadi pahami gak Ini penting sekali Karena yang namanya Waslam Seperti itu Ujian memang Kita lihat disini Simak ya Kitarnya ya Dekat lagi Ada pun Apabila dia telah Ta'kat Kuat sekali Yakin Bahwasannya hadas Telah terjadi Maka gak diperbolehkan Bagi Nia Untuk melanjutkan Solatnya Karena yakin Nia Suara gak kedengeran Bau pun gak nampak Disitu Bau pun gak tercium juga Tapi terasa apa Ada sesuatu yang Keluar Terasa loh Bukan kayaknya loh ya Terasa Seperti tadi itu Kasusnya MCRT Diare Itu ketika keluar Terasa gak Kadang terasa Basah-basah itu kan Nah Terkadang orang Besin pun apa Ikut keluar juga kan Sesuatu yang seperti itu Sensitif sekali kan Nah seperti itu Tetap apa Keluar Batalkan solatnya Jangan Wah Tapi kan gak mendapati Bau Tidak mencium Baunya Tidak juga suara Gendengar Tapi keluar Keluar Batal Seperti itu Nah ini Penting sekali Barakallahu Fik Jangan sampai kita Gagal Memahaminya Berkata Imam Khattabi Dalam kitab Ma'alim Sunan Perhatikan Maknahu Maknanya adalah Hatta yatayak Konha'al hadas Maknanya Sampai dia itu Bener-bener yakin Telah berhadas Ingat-ingatnya Bener-bener yakin Telah berhadas Kasus seperti ini Gak satu orang dua orang Mungkin aja Mungkin ada jumpai Hanya beberapa orang Tapi ternyata Di luar sana banyak juga Seperti ini modelnya Bisikan-bisikan Muduk gak selesai-selesai Muduk lama sekali Kumur-kumur berkali-kali Itu Bukannya di Indonesia Ada di luar sana juga banyak Nah sehingga Kasus seperti ini Harus kita pahami Bukan yang diinginkan Itu apa Suara saja Bukan punah Baunya saja Paham Jadi yang ditolak ukur Bukan hanya Semata-mata suara Dan bau Apa itu Tuli 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 Gak bisa mendengar Terkadang bisa jadi Utrusan Orang yang tuli Yang kalau gak tahu Artinya diartikan itu Nanti Bingung nanti Bisa jadi orang yang Utrusan Yaitu yang tidak mendengar suara Tuli berarti Dan orang yang hidungnya Apa? Buntet Hidungnya tersumbat Hidungnya tersumbat Sehingga tidak bisa mencium bau Iya gak? Kadang orang kan Hidung tersumbat pernah kan? Dia mencium bau Apa pun gak tersium Nah bagaimana sepertinya itu? Summatan takit toharutuhu Kemudian apa? Kesutiannya sudah Terbatalkan Ida tayak kona Apabila dia yakin Naam Ida tayak kona Wuku'al hadis minhu Apabila dia yakin Benar-benar terjadi apa? Al hadis yang muncul darinya Kakolihi s.a.w Kakolihi s.a.w Fitifl Seperti perkataan Rasulullah s.a.w Dalam Hadis mengenai anak kecil Tifl itu anak kecil yang lahir Yang dilahirkan Apabila lahir Prematur Artinya gitu Istahalah itu lahir prematur Lahir prematur Kok nangis? Kok gembar? Ngamu ya? Nangis Owek owek Misalkan ketika lahir nangis Prematur tapi belum saatnya lahir Lahir Tapi nangis Salah alaih Kok mati disolatkan Seperti mayat-mayat yang lainnya Bisa dimahami Ini dalil yang sangat kuat Berarti kalau keluar dalam kondisi Belum berbentuk Baru 3 bulan 2 bulan Itu biasanya belum berbentuk Nah keluar Itu biasanya gak nangis Itu nanti darah yang keluar Bukan darah nifas Tapi darah isti'adah Terus bagaimana darah isti'adah Tetap sholat Tetap puasa Itu bedanya Tapi kalau Keguguran prematur Setelah Di atas 4 bulan Di atas 120 hari Berbentuk bayinya Itu biasanya Kalau keluarnya hidup Nangis Kalau keluarnya mati Berbentuk Itu darahnya nifas Baru kalau fik Disolatkan sebagaimana Mayat yang lainnya Bisa dimahami Bisa dimahami ya Nah tapi kalau tadi itu Yang keluar masih gumpalan tadi Belum berbentuk Biasanya kalau Hamil sebulan 2 bulan 3 bulan Itu belum berbentuk Belum berbentuk Manusia maksudnya Baru bentuk gumpalan Nah itu nanti kalau keluar Keguguran Itu gak perlu apa Gak perlu dia Seperti orang yang Nifas Darahnya istihadah Tetap sholat Tetap kuasa Bisa dipahami Tapi kalau kegugurannya Di atas 4 bulan Keluar Kalau udah berbentuk Berbentuk manusia Nangis atau gak nangis Paham ya Hidup atau mati Nah itu diperlakukan Sebagaimana apa Mayat yang lainnya Bisa dipahami Nah kalau Hidup ya Alhamdulillah Kalau misalkan Mati diperlakukan Seperti mayat yang lainnya Makanya lihat ini Apabila lahir keluar Nangis Prematur Nangis Nangis tanda berarti Udah berbentuk Maka disolatkan Kamu benar-benar mengetahui Kehidupannya itu yakin Yakin dia itu hidup Awal mulanya Wal makna dan maknanya Ila kana awsa' minal ism Kana'l hukum lahu dunal ism Paham ya Maknanya apabila itu Lebih luas daripada Nama ism Maka hukumnya Menghukumin dia Tanpa nama Jadi pahami Jadi gini Kadangkala Keluar Prematur Sudah berbentuk Misalkan Paham ya Nah Kemudian Tapi bisa dikata Bentuknya belum sempurna Kalau seandainya Penuh nama Penuh dikasih nama Tidak masalah Paham ya Tapi kalau Seandainya dikasih nama Biar bayi Gitu Tidak masalah juga Karena mati Paham ya 6 Wabin hadith Minal fiqh An-nashakala La yuzahim al-yakin La yuzahim al-yakin Di dalam hadith ini Ada pembahasan ilmu fikir Apa itu Bahasanya keraguan itu Tidak bisa apa Tidak bisa menumpuk Keyakinan Maksudnya Keyakinan tidak bisa hilang Dengan apa Keraguan Al-yakinu La yazulu Bishak Keyakinan tidak bisa hilang Dengan keraguan Wallah al-maswab Walhamdulillah Selamat menikmati